Intro Seorang pelaku penjudi Togel berhasil ditangkap kepolusian resort Jayapura Kota Paket Ganja bersama Dongpu Pemilik berhasil diringkus pihak kepolusian Selamat siang saudara dong semua Selain kedua berita tadi Ada beberapa berita dan informasi lainnya yang juga sudah kita siapkan Dari ruang redaksi Anews Papua Dengan saya Andrew Worya, mari kita ikuti berita selengkapnya Ketorang keberita pertama saudara dorang Dua kelompok warga di distrik Kuamki Narama Timika Papua Kembali saling serang Sebab satu warga Kuamki Narama Kembali ditemukan dalam keadaan terluka dikali kabur Areal PT Freeport Indonesia beberapa waktu yang lalu Aksi saling serang terjadi pada hari Jumat 23 Februari 2018 Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur yang berlangsung selama 30 menit Aparat gabungan TNI Polri yang bertugas di Kuamki Narama Langsung melerai kedua kelompok tersebut Dengan mengeluarkan tembakan ke udara Sehingga dua kelompok tersebut langsung membubarkan diri Dan kembali ke tempat mereka masing-masing Aksi saling serang tersebut semakin memanas Sebab satu orang warga Kuamki Narama kembali ditemukan dikali kabur area PT Freeport Indonesia Dalam keadaan terluka dan belum diketahui pelakunya Hingga kini perang adat terus terjadi di Kuamki Narama Karena Pemda Mimika belum juga melakukan penyelesaian persoalan tersebut hingga tuntas Dan perang adat itu akan terus berlanjut Jika tidak diselesaikan secara adat Atau membayar denda terhadap keluarga korban Sementara itu dalam aksi serang tersebut tidak ada korban jiwa Namun aparat gabungan TNI Polri Berharap agar pemerintah segera turun tangan Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Sebab dikhawatirkan perang adat tersebut akan menambah korban jiwa lagi Dan menyebar hingga keluar listrik Kuamki Narama Dari Timi Kepapuan, Nathan Making, Enyus Jaipura melaporkan Dari Timi Kepapuan, Nathan Making, Enyus Jaipura melaporkan